Kalau nggak salah Alin sempat sekali menerima pembukuan tentang bisnisnya ini dan menurut Alin kok ini angkanya lumayan ngaur ya, agak aneh gitu ya Hola netizen yang tercinta Alin Adhita masih berupaya menagih 500 juta rupiah ke Code Blue Ini adalah uang investasi yang disetur Alin Adhita ke Code Blue untuk membuka bisnis toko kue pada tahun 2017 Karena bisnis toko kue tersebut tidak berjalan lancar dan bahkan tutup Alin Adhita meminta uangnya kembali Namun Code Blue berdali uang tersebut adalah investasi dan bukan utang piutang Alin Adhita memahami awal mula kasus ini adalah investasi Namun karena ada beberapa kejanggalan seperti tidak berdirinya PT hingga laporan keuangan fiktif Alin Adhita akhirnya membuat gugatan perdata di pengadilan negeri Jakarta Selatan Hasilnya uang yang semula 500 juta rupiah naik angkanya menjadi 518 juta rupiah Ini karena Hakim menilai ada kerugian tambahan yang dialami Alin Adhita Alin Adhita sebenarnya ingin kasus tersebut selesai secara baik-baik Namun hingga 4 tahun berjalan setelah putusan tersebut Code Blue tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya Alin Adhita yang tidak kunjung mendapat kepastian akhirnya memilih jalan lain yaitu eksekusi lewat bantuan pengadilan Terlebih dia melihat kehidupan mewah yang kerap hadir di sosial media Code Blue Maka melalui eksekusi tersebut Alin Adhita berniat menyita barang Code Blue untuk dijual Hasil pendapatannya akan diambil olehnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Code Blue terhadap kasus ini Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Dari sisi Alin Adhita dari kontennya Gastronusa Terus dia beli terus akhirnya ditawarin untuk jadi investor gitu Nah menurut gue ya berarti si Alin ini udah transfer tuh investasi sebesar 500 juta ke Code Blue itu Sebelum si Code Blue itu berbadan PT gitu ya kan Makanya di kontennya Gastronusa itu si Alin itu bilang Will PT-nya mana? Will PT-nya mana? gitu Dan si Alin itu bilang ada perjanjian yang harus ditepati Salah satunya adalah memberikan laporan keuangan dan bikin PT gitu loh Tapi ternyata sampai toko fisiknya itu ada PT-nya itu belum ada Dan laporan keuangan yang dikasih sama si Code Blue ke Alin ini semuanya itu fiktif gitu Jadi angkanya membingungkan gitu lah fiktif bohongan gitu loh Sedangkan menurut pengakuannya si Alin Adhita ya Tokonya itu tahun 2017 sampai 2018 itu berjalan dengan baik Dan disitu tuh ada haknya si Alin yang harusnya disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ada Alasannya si Code Blue ngasih laporan keuangan viktif itu apa ke Alin Katanya karena yaudah gue kasih angka asal-asalan aja biar lo gak marah gitu Katanya si Code Blue menurut pengakuannya Alin Adhita di kontennya Gastronusa Singkat ceritanya Alin Adhita itu menempuh jalur hukum perdata Karena ada perjanjian yang tidak sesuai dan tidak ditepati Singkat ceritanya lagi ini tuh si Alin Adhita itu di blok gitu loh sama William alias Code Blue Buat yang nanya kenapa investasi bisa jadi hutang Itu jawabannya ada di kontennya Gastronusa Makanya kalian juga kalau dengerin dari awal sampai habis Jadi karena sebelumnya si Alin Adhita itu sudah mengajukan jalur hukum yang perdata itu Dan pengadilan itu sudah memutuskan kalau si Code Blue alias William ini Harus mengembalikan uang sebesar 518 juta kepada Alin Adhita Tapi tidak dipenuhi gitu loh Bahkan harus dibayarnya itu secara tunai dan seketika kepada Alin Adhita Tapi mungkin ceritanya ya si Alin Adhita ini berbaik hati lah ya kan Jadi mungkin si Code Blue atau William ini boleh nyici lah Dikasih tenggat waktu lah apa segala macem kayak gitu-gitu Tapi masalahnya kepotong covid terus dianya juga di blok Terus si Alin Adhitanya juga sempat ke Papua karena suaminya di Papua gitu ya Kalau nggak salah ya Dan si Code Blue ini singkat ceritanya akhirnya dia menghubungi Alin Adhita Dengan dia punya termsnya sendiri gitu Jadi kayak si William Code Blue ini bilang ke Adhita Yaudah nanti gue transfer bulan ini-ini-ini Transfer sekian-sekian-sekian Tapi tidak ditepati Nah karena hal itulah si Alin Adhita akhirnya mengajukan hukum pidana Begitu Hukum pidananya atas dasar apa? Atas dasar penggelapan dana Karena katanya tentang investasi 500 juta itu Masanya sudah berakhir, sudah selesai Makanya yang 518 juta itu sudah tidak dianggap investasi Tapi dianggap hutang Karena seharusnya dibayarkan secara tunai dan seketika Tapi ternyata tidak dibayarkan Makanya dianggap hutang Tapi sebenernya gue tetap nggak ngerti Kenapa dari investasi ujung-ujungnya bisa jadi hutang Kalau yang gue tangkap dari ceritanya Dari kontennya si Alin di Gastronusa itu Ya karena ada perjanjian yang tidak ditepati Makanya ujung-ujungnya bisa sampai ke jalur hukum, perdata, dan pidana Dah ye, kira-kira begitu Gue juga nonton Dan barusan gue dihubungin sama orang yang ngakunya seleb Yang bermasalah sama Code Blue Gue nggak tau sih itu akun asli apa palsu Dan juga ada netizen bilang kasus lu sama dia beda ci Dan waktu gue dengar klarifikasinya Alin Gue ngerasa ya emang beda sih Karena kalau dia berani gitu ya investasi yang nggak ada badan hukumnya Tidak ada PT-nya Pantusan aja pengadilan bilang ini investasi tidak sah gitu Pertanyaan gue kenapa? Lo baru kenal Code Blue di Basar Memang lo tau dia pinter Sama adiknya pinter lah bikin kue dan sebagainya Tapi orang pinter begitu belum tentu pinter running bisnis gitu Yang legit aja bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Apalagi yang modelan begini Gue agak bingung sih ada yang bisa bantu nggak edukasi gue Nah, kalau dalam kasus gue semuanya legit kan Ada notarisnya, ada hitam di atas putih Dan di perjanjian sudah dijelaskan gitu ya Namanya kita sama-sama invest gitu kan Kita akan nanggung laba dan rugi bersama gitu Dan kita juga tau yang namanya bikin usaha tuh Nggak bisa tiba-tiba minta cepet break even Ya, kalau bisa sih syukur banget Apalagi kalau kita ngomong mau bangun shop office dan home itu Awal-awalnya boncos dulu Ada banyak pengeluaran untuk mengelola tanah itu Untuk menjadi gedung Nggak segampang itu Ngurus perizinan segala itu Peruang yang banyak gitu loh ya Makanya gue sakit hati karena sewaktu kita dapat masalah Tidak terduga dari oknum BSM Lah kok mereka nggak bantuin Ya, giriran kita kerjasama sama orang lain Pihak lain sukses Lalu tuh tiba pada datang minta bagian Itu dari mana ceritanya Padahal uang mereka pun udah kita balikin Walaupun sebenarnya tidak ada keharusan itu membalikan Karena dalam perjanjian ya memang itu harus ditanggung bersama Nah, kalau menurut gue Nah, kalau menurut gue teman-teman hati-hatilah dalam berinvest Sekalipun itu menganggap teman sendiri Kadang-kadang Walaupun sama Sohib sendiri bisa berantem tuh Gara-gara bangun bisnis bersama Beneran deh Jadi, harus jelas item di atas putihnya Semuanya harus transparan Komunikasinya tuh harus jelas gitu ya Nah, ada sisi Code Blue Ada sisi Alin Kalau kata Code Blue Dia udah kasih laporan keuangannya Tapi Alin merasa Laporan keuangannya tuh mengada-ngada Padahal kalau Code Blue bilang Memang dia merugi Walaupun kesannya tokonya laris Kesannya ada bazar Apakah kemungkinan itu ada? Bisa jadi Kadang kita pikir Wah, ini orang bisnisnya bagus ya Tapi kita nggak tahu kan Dapurnya kayak gimana Bisa jadi sebenarnya dia cemengali lubang tutup lubang Misalnya kayak gitu Tapi, kayaknya ini ada komunikasi Yang tidak lancar Antara kedua pelat pihak Dan gue nggak tahu kenapa Ya kan? Makanya Kalau menurut gue Yaudah, Code Blue bilang kan Mau menyelesaikan ini Dan sekarang orang-orang udah tahu kan Code Blue itu siapa William Dan muka dia udah terpampang Di mana-mana Jadi kayaknya dia mau melarikan diri Saat ini susah deh Jadi Ya, biarkan saja Kasus ini berjalan Kalau gue sih Memihak Siapa yang bener Gitu aja ya Gue bukan tipe orang Yang Gue ada kekaguman gue pada Code Blue Tapi kekaguman itu Tidak mau membutakan gue Untuk membenarkan orang Ya kalau Salah ya salah Bener ya bener Gue hanya Apa ya Speak up yang bener aja Gitu Gue tidak mau membela Kelakuan yang salah Oke? Jadi buat yang belum tahu Permasalahan antara Alin dan Code Blue Saat ini aku mau Jelasin ke kalian Kira-kira ini seperti apa sih Duduk permasalahan antara Alin dan Code Blue Jadi di awal itu Code Blue sempat Menghubungi Alin untuk Melakukan investasi ke bisnis makanannya Si Code Blue Yaitu Crumble Crew Nah disini Alin mengiakan Dengan total investasi Sejumlah 518 juta Yang pertama adalah Investasi awal Yaitu 500 juta Dan investasi lain Sejumlah 18 juta nih guys Dan setelah beberapa bulan berjalan Bisnis ini kan Lumayan Naik ya Crumble Crew Siapa sih yang gak tahu Orang Jakarta pasti tahu lah Toko kopi yang ada di Senopati Which is kayak lumayan Hits lah pada saat itu Dan Alin tuh sempat Melakukan beberapa kali Press conference gitu ya Kemedia tentang Bisnis Kulinernya ini yang baru Gitu Nah sebagai Hak investor Alin tuh meminta Laporan keuangan Atau pembukuan Kepada Code Blue Namun Beberapa kali diminta Code Blue nih Lumayan kayak Gak ngasih-ngasih nih guys Udah jalan beberapa bulan kan Bisnisnya Dan Alin tuh bingung Kok aneh ya Gue kan sebagai investor Gue berhak dong Dapet laporan keuangan Bisnisnya gitu ya Namun sempat Di bulan keberapa gitu ya Kalau gak salah Alin sempat sekali menerima Pembukuan Tentang bisnisnya ini Dan menurut Alin Kok ini angkanya lumayan ngaur ya Agak aneh gitu ya Dan menurut si Code Blue Gak jujur Gue tuh Ngasih angka itu tuh Karena gue Takut lo marah gitu ya Jadi lumayan bingung sih Apakah mungkin Bisnis Crumble Crewnya ini Gak lumayan jalan Apa gimana kok Angkanya di karang-karang Ini yang bikin Alin Lumayan agak bingung sih Sampai suatu hari Tiba-tiba Beberapa vendor tuh Nelfonin Alin Untuk melakukan penagihan Terhadap Crumble Crew Nah disini Alin makin bingung Karena Loh kok Naginya ke gue Kan gue Sebagai investor Tapi gue tidak menjalankan operasional Harusnya kan lo tanya ke William Anderson gitu ya Atau Code Blue Kok malah ke gue gitu Karena menurut mereka Si Code Blue ini Udah gak bisa dihubungin Dicari-cari tuh Udah gak bisa nih guys Nah guys Menurut kalian gimana nih Kasus antara Alin Dan Code Blue Dan jujur nih guys Gue sih masih sempet Research-research lagi ya Tentang kasus ini Tapi menurut gue Code Blue tuh kayaknya Agak wan prestasi ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.